Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk subscriber penonton channel rafafara family Hai siang hari ini masih dari kawasan pulvis ALS Yogyakarta ya Hai tampak di depan saya mbak juari sedang membersihkan bis ya teman-temannya siang hari ini nanti sedianya yang akan berangkat menuju kota Medan bis ALS Nopin 260 ya dengan Jincu Bang Pulungan tuh di sana itu Bang Pulungan Bang Pulungan ke Yogyakarta ini bersama dengan keluarga saya teman-teman ya jadi sekalian piknik ini keluarga dari Bang Pulungan ini Hai bismillahirrohmanirrohim selamat pagi dadah oke dan untuk hari ini yang sudah tiba di kota Yogyakarta bis ALS Nopin 294 ya dengan Jincu Bangucok tapi untuk hari ini bis ALS Nopin 294 langsung menuju ke kota Solo karena mau pasang kaca ya entah kaca samping atau kaca depan saya kurang tahu tapi yang pasti ke kota Solo tapi lebih jelasnya kita tanya kepada Pak Ketua saja ya Hai mana ini Pak Ketua ini motornya ada tapi Pak Ketua yang enggak ada Bajwari Pak Ketua kemana mana ini enggak eh ada motornya atau masuk masih di sini Oh di sini apa Pak Ketua ini saya minta info tentang bis ALS Nopin 294 tadi malah kan jam tengah-tengah 4 iya masuk juga ya tapi kaca sampingnya belakang dekat masuk dari belakang itu waktu nurunkan kereta menurunkan iya ya tetapkan perang dari Merak ya benar tangan perang motor itu kecah Oh makanya kacur langsung kecil aja biar cepat adanya soalnya sejak kaji nanti nggak siap malah lagi trip iya iya makannya ini 3,2,9,2 langsung ke Solo langsung ke Solo ya ketua ya ya pasang kaca belakang samping pecah kaca karena waktu nurunkan kereta dari operan Merak di ujung kandung pecah kena nah oke jadi bukan kaca depan ya ketua ya bukan kaca samping cepat itu kaca samping cepat besok nanti sudah sampai sini tuh tempat tetap untuk obrakatan besok Pak itu harus berangkat besok berangkatnya 378 6.3 nanti kalau nggak berangkat makanya secepatnya maka cuma cuma Cakadi tapi Cakadi kabelnya ke Bandung sama Dengul betul betul tapi gini Pak Ketua tadi pagi saya di WIANG salah satu subscriber penonton dari channel Rafa Farah Family untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ketua beliau beliau dari Pandaan Pasurwan ya masalah hewan juga oh masalah hewan Pak Ketua itu pakarnya hewan kok nggak mungkin naikkan kalau masalah hewan makanya Pak Ketua itu hewan oh iya iya jadi gini Pak Ketua ini beliau ini bernama Abang Anton Sinaga Abang Anton Sinaga ya kalau bisa jawab ya katanya mau dikasih epek epek itu Pak Ketua matanya Pak Lumidu iya tapi uangnya belum ada ini ini pertanyaannya memang agak sulit apa saya sendiri juga bingung tadi tak cari ee tanya-tanya apa ke temen pertanyaannya jawabannya apa nggak ada yang tahu nah sekarang pasti tahu asal bintang lho hahahaha itu banyak bintang aja Aya iya 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 tanya-tanya yang paling kecil iya iya oke nah ini pertanyaannya iya kenapa kucing kalau dikejar selalu lihat belakang tidak lihat depan lihat jalannya mah lihat ke belakang kalau kucing dikejar itu Oh bener, kucing itu masih kejarawan, sama awannya kecil, nengoknya, maksudnya ambil lari Ambil lari, kok nggak lihat depan gitu loh Ini Pak Gung, maksudnya karena kucing itu nggak punya spion Kalau Pak Ketua kan punya spion, nah begini kan kelihatan Ya nggak, nggak perlu nengok ke belakang, nengok kelihatan Ya nggak, karena kucing nggak punya spion, Pak Ketua punya spion Nggak mungkin nengok ke belakang, masuk palet nanti masuk nengok ke belakang Ini ada spion, ya jadi jawabannya Pak Ketua Jawabannya karena kucing nggak punya spion Jadi nggak punya spion, tapi Pak Ketua punya spion, bisa lihat depan, belakang tahu semua Tahu semua ya, aman ya jadi ya Ketua ya Tapi gini Pak Ketua, ini untuk hadiahnya nanti tergantung sama Bang Anton Sinaga Entah jawabannya betul atau salah Nggak, maksudnya entah betul atau salah nanti biar Bang Anton komentar Ya, yang menilai Bang Anton dan komentar di kolom komentar Ya, betul, betul, betul ya Kau pas lagi datang, siap-siap Apa pertanyaan kamu tak jawab Sudah, pertanyaannya cuma satu itu saja Sekarang jadikan Pak Bung, kamu tadi udah tanya Sama-sama saya gendikan nama Pak Bung Maksudnya apa ini? Pernah dengar suara kucing? Pernah? Nah, apa bunyi suara kucing itu? Meong Salah Mbak Iroh Dibantu suara kucing itu apa mbak? Suara kucing Iya Ya, apa kucing? Meong Oh, apa mbak? Ya, sama lah Meong Meong Tapi Kak Bung, ketua Meong Ntar, ntar dulu Apa? Meong Salah Nah, apa tuh, gimana suara kucing itu? Yang bener, Pak Ketua itu lihat kucing mau kawin Suaranya Wek Wek Itu apa-apa yang gak keinaan Atau bebanak Iya kan? Jangan pun pun bilang wek Wek Nah, itu keinaan itu keinaan itu kemana-mana berapa tahu Bukan meong-meong Kucing mau kawin Iya Perempuannya Suaranya Wek Wek Apa yang kucing ini kan Tidak Pertanyaan waktu itu Tidak tahu Belum ada kucing kawin Kucing kawin gak meong-meong Wek Wek Kucing kawin Alotopo Mbak Iroh Kacau ya Mbak Iroh ya Aduh Aduh Ketua ada-ada saja Jadi Terima kasih ya Ketua ya Sehat-sehat selalu Untuk Pak Ketua Dan Nih, sudah terima telpon Rano, Rano Rano Nanti marah Pak Ketua, Pak Ketua Selalu Losdel ya Kalau sama Pak Ketua Gimana Mbak? Sudah Di depan Alpoh di kantor Ternyata Lampoknya sudah diganti ya Teman-teman Diganti jet bus 3 ini Pak Agus Ada pekerjaan kemana ini? Saling lancar Maju lancar lagi ya Citra dilancar Tidak ke batu Batu kalau sempat nanti goreng Harusnya batu itu kalau Sampai sini langsung masuk Sini aja gitu kok Enggak ke sana jauh kan Gitu ya Tapi kan jauh Sini sana sekitar 35 kilo ada loh 20 Ya 20 lah 20-an kilo Tiap hari ya Pak Di sini Pak Poniti Enggak ada pekerjaan Pak Poniti Enggak ada pekerjaan ya Nanti kalau unit saya jadi disewa ke Lampung Nanti mau akan saya cuci dulu asing Ke Bandar Lampung Wah ada lampu jet bus 3 itu Ada itu Mas Milik siapa itu Pak? Miliknya Ini siapa ini? Eh bangga semua Selamat pagi Selamat pagi Oke Mandi belum? Belum, bentar lagi Mandilah Ini kan mau berangkat Bentar lagi Oke Oke ya teman-teman Demikian video Siang hari ini Dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta Bila dari kalian suka dengan video saya Silahkan like, subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Salam semangat berbagi Dan berkarya dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman Horas Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati